Apa hukumnya transplantasi rambut, atau yang juga disebut cangkok rambut dan tanam rambut? Mengembalikan semula sudah ada. Di wilayah yang dulu memang ada rambutnya, jadi sesuai dengan batasan-batasannya, tata-tanya bersama perjalanan waktu, dimakan waktu, rambutnya dimakan waktu, sehingga banyak rontok, sehingga botak. Kalau ingin dikembalikan, maka ada dua catatan ini menjadi diperkenankan. Pertama adalah... Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dan tanam rambut. Prosedur yang dilakukan untuk mengembalikan rambut pada area kulit kepala, yang mengalami penipisan hingga kebotakan. Syukuran Bu Yahya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang mengatakan, kalau botak pinter ya, sehingga mungkin ada orang botak-botakin diri ya, biar dibilang pinter. Ada memang botak. Nah sekarang babnya mencangkok, menanam rambut. Maka menanam rambut adalah diperkenankan, ada catatannya tentunya. Yang pertama, untuk mengembalikan sesuatu yang semula sudah ada. Mengembalikan semula sudah ada. Di wilayah yang dulu memang ada rambutnya, jadi sesuai dengan batasan-batasannya, tak taunya bersama berjalanan waktu, dimakan waktu. Rambutnya dimakan waktu. Sehingga banyak rontok, sehingga botak. Lalu ingin dikembalikan. Pertama adalah di tempat yang memang dulu ada rambutnya, jadi ingin dikembalikan. Dan ini bukan digolong sebagai merubah ciptaan Allah. Karena pada dasarnya dulu ada, kemudian menjadi hilang. Ada menjadi hilang. Yang kedua adalah tentu dari rambutnya sendiri yang dipindah. Dan itu dikatakan para ulama seperti orang, cacat mukanya kena bakar hitam. Atau di bagian tertentu yang terlihat. Sehingga ini harus ditutup dengan kulit, diambilkan dari kulit yang lainnya. Maka ada dua catatan ini menjadi diperkenankan. Pertama adalah untuk memenai ebnya, cacatnya tadi atau kekurangannya adalah, ya ini kekurangannya karena memang pada dasarnya dia ada rambutnya, kemudian hilang. Yang kedua adalah dengan rambutnya sendiri, rambutnya sendiri dipindah dari tempat yang di belakang atau di mana dipindahkan ke tempat tersebut. Maka yang dimakan itu adalah diperkenankan. Ingin berdandan boleh. Apalagi seorang perempuan dan sebagainya, ingin tampak cantik diri. Depan sang suami. Tapi untuk yang tidak boleh adalah rambut itu, al-wasilah itu adalah nyambung rambut dengan rambut palsu. Al-Mustaw sila al-wasimah ul-susimah. Ada dalam riwayat hadis itu, bikin tatu rambut tambahan. Kalau ini bukan, dari rambutnya dipindah ke tempat untuk menghilangkan apakah tidak baikannya yang semula baik menjadi tidak baik. Seperti itu. Cuma yang perlu Anda hadirkan bahwasannya, mintalah kepada Allah. Semoga pasanganmu mencintaimu dengan apapun adanya dirimu. Ya itulah. Ya penting kan itu ya. Biarpun kita sudah dandan kayak bagaimana, tak taunya Allah menjabut cinta dari pasangan kita. Makanya jangan Anda berdandan, wahai perempuan, dengan sesuatu yang melanggar Allah. Jangan Anda berdandan dengan sesuatu yang melanggar Allah, alasannya biar suamimu cinta. Oh tidak. Yang punya cinta Allah, biarpun kau tambah cantik, mundur semakin muda, kalau Allah cabut cintanya akan hilang itu cinta. Makanya jangan melanggar Allah. Akan tapi ngadulah kepada Anda, tetap berdandan maksimal dengan cara yang halal, yang diriduai oleh Allah, tiba-tiba Allah titipkan di hatinya cinta. Biarpun Anda kayak apapun, tetap saja menjadi cinta. Tapi sebaliknya sudah dicabut cinta oleh Allah, biarpun Anda dandan kayak apa, maka ketahilah akan hilang cinta. Maka jangan berdandan dengan sesuatu yang melanggar Allah. Kalau yang ditanyakan tadi adalah sah dengan catatan tersebut, Allahuaklam biswa. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.